Intro Pemirsa Bali memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti halnya sektor pertanian. Di Bali, potensi pertanian kopi juga sangat memadai dengan hasil yang mampu bersaing. Sektor pertanian di Bali memiliki kualitas yang mampu bersaing. Terdapat ragam jenis pertanian di Bali yang telah dikembangkan. Salah satu potensi pertanian di Bali yakni pertanian kopi. Kabupaten Badung khususnya di Desa Pelage merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi di Bali. Salah seorang petani kopi menuturkan pertanian kopi jika dilihat dari hasil penjualan cukup menjanjikan. Ia pun senantiasa berupaya untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan asupan pupuk dan air yang memadai. Jenis kopi yang dikembangkan yakni kopi Arabica. Kalau kopi hasilnya kan sudah pasti kalau menem saya itu kan bisa rugi. Jadi beli lebih memilih kok jadi petani kopi ya? Lebih senang jadi petani kopi? Ya soalannya kan biaya perawatannya sedikit. Oh dari segi biaya sedikit ya perawatannya. Nah ini dijualnya per kilo atau bagaimana? Kalau soal ini kan kurang ngerti soalnya dibawa langsung ke sana sama Pemda. Oh berarti kalau penjualan itu Pemda yang ngerti ya? Pemda yang ngerti ya. Beli ke depan akan tetap menjadi petani kopi atau bagaimana harapnya? Ya mau ini kopi kan tetap. Sudah senang ya sebagai anak muda bagaimana kesannya jadi petani? Ya tersemangat aja. Selain memberikan asupan air dan pupuk yang memadai jarak tanam dan pembasmian gulma mesti dilakukan. Desak Aryani, Bali TV